Presiden mengaku beberapa bulan tidak bertemu Gibran saat disinggung anak sulungnya itu diisukan jadi Cawapres Prabowo Subianto. Dukungan Gibran sebagai Cawapres mencuat di tengah MK menguji batas usia Capres Cawapres. Isu pengusungan wali kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden semakin santer diperbincangkan. Presiden Joko Widodo pun menolak berkomentar tentang nama putra sulungnya itu yang disebut-sebut akan menjadi pendamping bakal calon Presiden Prabowo Subianto. Presiden bahkan menyebut bahwa belum ada konsultasi dari Gibran ke dirinya. Beberapa bulan enggak pernah ketemu, ujar Presiden ketika ditanya apakah Gibran sudah berkonsultasi tentang isu pencalonan dirinya ketika memberikan keterangan persusai meninjau panen padi di jalan PLTU Indramayu, Desa Karanglayung, Kecamatan Sukra, Indramayu, Jawa Barat. Ketika diminta tanggapannya tentang dinasti politik Jokowi yang muncul karena putra-putranya terjun ke dunia politik, Presiden menyatakan menyerahkan hal itu ke masyarakat. Selain nama Gibran yang disebut menjadi kandidat Cawapres Prabowo, Putra Bungsu Jokowi, K.S. Sang Pangarap juga menjabat Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Ia serahkan masyarakat sajalah, kata Presiden. Belakangan, muncul deklarasi dari Sukarelawan dan organ Partai Gerindra tingkat daerah yang memberi dukungan pada Gibran untuk menjadi pendamping Prabowo. Dukungan itu mencuat menjelang pembacaan putusan gugatan uji materi soal batas usia Cawapres dan Cawapres di Mahkamah Konstitusi pada Senin, tanggal 16 Oktober tahun 2023 esok. Sebagian pemohon uji materi itu meminta MK untuk menurunkan batas usia Capres-Cawapres. Saat ini, Gibran baru berusia 36 tahun. Adapun syarat minimal usia kandidat untuk didaftarkan ialah 40 tahun. Praktis, syarat usia mengganjal Gibran untuk bisa dicalonkan sebagai Cawapres dalam pemilu 2024. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!